Manusia Jahana menjilid sembilan. Melihat sikap Tan Kengken yang begitu tawar dan penyambutannya kurang simpatik, Giyok I. Alang jadi mendongkol bercampur penasaran. Baiklah katanya kemudian dengan suara yang tawar juga. Kami telah mencoba mengulurkan tangan untuk mengadakan ikatan dalam memperjuangkan pembebasan diri pengpus yang si siun. Tetapi kalau pihak kalian dari Kaipang tidak mau mempunyai sangkutan dengan kami, tidak mau bekerja sama, kami juga tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah setelah berkata begitu Giyok I. Alang merangkapkan sepasang tangannya dia telah memberi hormat kepada pemuda sitan itu. Giyok I. Alang telah membalikah tubuhnya untuk berlalu. Tunggu dulu panggil Tan Kengken ketika Giyok I. Alang mau membuka pintu itu. Orang si Giyok tersebut telah menahan langkah kakinya sepasang alisnya tampak mengerut agak dalam, wajahnya tetap dingin, dia telah memutar tubuhnya perlahan-lahan. Masih ada yang ingin kau katakan tanya Giyok I. Alang sambil mengawasi pemuda sitan tersebut, yang berpakaian begitu miwah dan mentereng sekali. Ya, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu sahutan kengken sambil menganggukan kepalanya. Aku ingin menanyakan kepadamu perihal peristiwa semalam. Tanyakanlah kata Giyok I. Alang dengan suara yang tawar, hatinya seketika itu juga telah dapat menerkanya, bahwa yang akan ditanyakan oleh Tan Kengken niscaya persoalan menyelusupnya Giyok I. Alang ke gedung ini di kalap para anggota Kaipang tersebut mengadakan pertemuan semalam. Tan Kengken tidak segera menanyakannya apa yang ingin ditanyakannya, dia mengawasi Giyok I. Alang dengan sorot metu yang tajam, tetapi setelah tertawa dingin, berulah dia bertanya, Apakah hengkau yang semalam menyelusup kemari dengan menyamar sebagai salah seorang anggota Kaipang yang telah kau totol itu tegurnya? Giyok I. Alang mengangguk. Benar sahutnya sambil tersenyum tawar, tenang sekali. Melihat Giyok I. Alang menyahutinya seperti juga tidak berpikir lagi, Tan Ketian jadi tertawa dingin, rupanya dia mendengkol. T. Ahukah kau, bahwa dengan berbuat seperti itu telah memurkakan seluruh anggota Kaipang tegurnya lagi dengan suara yang tawar. Aku mengerti, tentu saja perbuatanku itu bisa membuat Pangcu Kaipang jadi muntah darah kalau mengetahui peristiwa seperti itu sahut Giyok I. Alang dengan suara yang tawar. Dan terutama sekali, aku kasihan kepada beberapa orang yang pasti akan menerima makian dan cacian dari Pangcu. Bukankah begitu, Tan Kongcu Tan Kengken telah mendengus, wajahnya telah berubah jadi merah saking gusarnya, tetapi dia tidak bisa mengumbar kegusarannya itu, sebab Giyok I. Alang datang secara jantan, dengan maksud baik, tidak dapat dia mengumbar kemarahannya seperti itu. Baiklah sekarang kau telah memberikan pengakuanmu, nanti suatu saat kita akan bertemu lagi jelasnya untuk mengurus persoalan itu, karena Pangcu kami menginginkan agar orang yang telah melakukan perbuatan kurang ajar seperti itu harus ditangkap dan dihadapkan padanya. Pergilah terima kasih atas keteranganmu kata Giyok I. Alang sambil tersenyum mengejek. Tetapi setiap saat aku pun bersedia menantikan kedatangan kalian, baik dengan maksud apa sekalipun. HMMM, cuma saja di sini aku ingin menjelaskan sedikit, di dalam persoalan pengpus yang siasiun di mana kita sedang mengurusnya, lebih baik kita mempergunakan otak dingin, janganlah terlalu dikuasai oleh emosi, sehingga urusan besar itu jadi berantakan disebabkan persoalan yang tidak terarti. Kalau memang kalian ingin mempersoalkan urusan ini, lebih baik nanti saja kalau memang persoalan pengpus yang siasiun telah selesai, barulah kita mengurus persoalan kita ini. Perkataanku ini hanya merupakan saran belaka, terserah pada pihak kalian, tetapi kalau memang dari pihak kalian tidak ada pengertian dan berkeras mau mendahului menyelesaikan persoalan kalian, mendahului dari persoalan pengpus yang siasiun, kukira dari pihakku juga tidak akan mundur, pasti akan menerima dan memberikan penyambutan yang sebaik-baiknya. Saya mendengar perkataan Giyok I Alang yang seperti menyindir itu muka Tan Kengken jadi berubah merah padam, karena dia gusar bukan main. Tetapi biar bagaimana Tan Kengken tidak bisa mengambil tindakan sembarangan, dia mau tak mau harus dapat menindih perasaan gusarnya itu. Kalau sampai dia berkeras dan terjadi bentroan, Nis Chayada akan merasa tidak enak hati pada Tang Lan Hoa, karena Tang Lan Hoa adalah sahabat gelurunya, dan Giyok I Alang ini diutus dan Tan G menemui dirinya atas perintah Tang Lan Hoa. Setelah berdiam diri sejenak akhirnya Tan Kengken telah mengangguk. Baik, akan kami pelajari saran-saranmu itu katanya agar tidak hilang muka. Tetapi kau harus ingat, bahwa perbuatan yang pernah kau lakukan semalam bukanlah suatu perbuatan yang terhormat. Maka dari itu biarpun sampai di mana, pasti akan ada penyelesaiannya. Nah, pergilah Giyok I Alang tidak berkata kata lagi, dia hanya mengawasi sejenak kepada orang sitan itu, lalu dia telah membuka pintu dan keluar dari ruangan tersebut. Lelaki berpakaian perlente yang tadi telah mengajaknya masuk, telah menanti di luar pintu ruangan itu. Dia pula yang telah mengantarkan Giyok I Alang keluar dari rumah tersebut. Terima kasih atas bantuanmu kata Giyok I Alang waktu dia melangkah keluar dari nintu gedung tersebut. HMMM lelaki berpakaian perlente itu hanya mendengus begitu tanpa mengatakan apa-apa, wajahnya juga membeku tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, selain perasaan tidak simpatik. Rupanya lelaki pakaian perlente ini telah mengetahui duduknya persoalan, bahwa Giyok I Alang adalah orang yang semalami nyelusup di dalam rapat mereka. Setelah keluar dari rumah itu, Giyok I Alang telah cepat-cepat kembali ke rumah penginapannya untuk menemui Tang Lan Hoa, dan kawan-kawannya yang lain. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Giyok I Alang telah berlari-lari menuju ke rumah penginapannya hanya sekejap metodiat telah sampai, diceritakannya kejadian yang dialaminya itu kepada kawan-kawannya. Mendengar cerita Giyok I Alang, sepasang alis Tang Lan Hoa dan si kakek berkaki buntung itu telah mengkerut dalam-dalam. Aneh kata Tau Klan Hoa setelah Giyok I Alang selesai menceritakan segalanya. Biasanya pihak Kaipang paling mengutamakan hubungan dengan para pendekar dari kalangan Bulim, dan terkenal sebagai perkumpulan yang mengutamakan kesatriaan. Tetapi mengapa jadinya demikian? Siapakah pemuda itu? Menurut apa yang diceritakan olahmu, maka pemuda yang baru berusia 20 tahun itu, seperti juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil di dalam kalangan Kaipang, dan juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Aneh. Mengapa dia demikian angkuhnya? Mengapa pemuda itu yang memegang peranan Gumam si buntung juga? Ujies yang hanya berdiam diri saja, dia jadi mendongkol bukan main. Benar Jiewie Lociampua, inilah suatu kejadian yang tidak terduga. Seharusnya, begitu dia melihat suratang Lociampua, dia harus mengetahui sedang dihubungi oleh orang sendiri dan kawan-kawannya, mengapa dia mengambil sikap begitu keras Gumam Giyok I Alang juga, yang jadi diliputi keheranan yang bukan main. Pasti di belakang peristiwa ini terdapat sesuatu yang diluar dugaan kata Tang Lan Hoa dengan muka yang murung. Ya si buntung membenarkan. Aku pun mempunyai pendapat seperti itu lalu tindakan apa yang akan kita ambil tanya Giyok I Alang. Kalau pihak kita mengambil jalan sendiri juga tidak ada halangan, tanpa bekerja sama dengan pihak Kaipang, juga hal ini tidak membawa kerugian apa-apa bagi diri kita. Namun, apa hendak dikata, di belakang urusan ini seperti terdapat sesuatu yang tidak beres, mau tak mau memang kita harus menyelidiki juga, tidak bisa kita membiarkannya begitu saja kata Tang Lan Hoa, tampaknya dia sengit dan menongkol bukan main menghadapi persoalan ini. Benar. Memang Boampu juga berpikir begitu, mau tak mau memang kita harus menyelidikinya kata Giyok I Alang. Benar suhu. Kita harus menyelidikinya Wu Chi Ye Siang juga ikut bicara. Tunggu dulu sabar selah si kakek berkaki buntung. Apakah kau ada saran tanya Tang Lan Hoa sambil menoleh kepada si buntung? Sabar, yang terpenting kita harus menyelidiki, siapa sebenarnya pemuda itu. Inilah yang harus kita ketahui. Mengapa dia yang keluar muka untuk mewakili Pang Chu Kaipang memberikan apa-apa? Bukankah kejadian seperti ini belum pernah terjadi di dalam puluhan tahun yang lalu ya? Benar juga perkataanmu itu berseru Tang Lan Hoa dengan bersemangat. Tetapi kemudian sepasang alisnya mengkerut. Tetapi, bagaimana kita harus menyelidiki keadaan pemudi itu? Sedangkan kalau kita menyatroni gedungnya, niscaya hal ini akan membawa bentrokan yang tidak mengembirakan. Apalagi kalau sampai kita diendus oleh pihak mereka, niscaya akan terjadi bentrok jadi kau juri berurusan dengan mereka tanya si buntung. Bukannya di juri sahutang Lan Hoa mendongkol. Tetapi kita harus menghindari jangan sampai terjadi bentrokan yang tidak kita inginkan. Harus kita maklumi, biarpun pihak Kaipang merupakan perkumpulan yang besar dan kuat, tetapi memang kita tidak perlu takut. Namun kita telah mengenalnya sejak dulu pihak Kaipang selalu berdiri di pihak keadilan. Bagaimana bisa kejadian seperti ini terdapat di dalam orang-orangnya Kaipang? Bukankah hal seperti ini mendatangkan kecurigaan yang bukan main pada diri kita? Nah, inilah yang menjadi persoalan, bagaimana caranya kita menyelidiki pemuda itu mendengar perkataan Tang Lan Hoa, si buntung telah mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali, tampaknya dia menyetujuinya pendapat kawannya ini. Baiklah, sekarang yang penting kita membicarakan bagaimana caranya kita menyelidiki pemuda itu kata kakek berkaki buntung tersebut. Dia bernama Tan Keng Can, dan aku belum pernah mendengar nama itu di dalam merimba persilatan. Entah dia murid siapa dan apa hubungannya dengan Pang Chu dari Kaipang, sehingga dia bisa mewakilinya. Juga menurut keteranganmu bahwa kepandainya sangat tinggi serta iwakang pemuda itu sempurna, sehingga dia bisa melubangi kaki meja dengan hanya memergunakan satu jari telunjuknya saja. HMM, kalau dilihat demikian, tentunya Tan Keng Can bukanlah murid dari orang yang tidak bernama, sedikitnya niscaya dia murid dari salah seorang tokoh di dalam merimba persilatan. Karena usianya yang begitu muda dan telah memiliki kepandain yang tinggi, bukankah berarti gurunya juga memiliki kepandain yang hebat yang lainnya mengangguk-anggukan kepalanya, mereka menganggap perkataan si buntung benar. Inilah yang mengherankan mereka. Biar bagaimana rasa penasaran telah meliputi hati orang-orang tersebut. Maka dari itu, mereka segera merundingkan bagaimana caranya untuk menyelidiki pemuda itu. Tetapi biarpun begitu, mereka ingin melakukan penyelidikan tanpa menemui kesukaran, karena kalau sampai bentrok dengan pihak Kaipang, hal itu bukanlah suatu kejatsion yang baik, pasti akan membawa ekor yang lain pula di dalam peristiwa ini. Malam itu juga mereka telah menyebar diri di kota tersebut untuk melakukan penyelidikan. Giyok Ielang dan Wu Chies yang telah berjalan bersama-sama, mereka telah menyamar dengan memakai kumis dan jenggot palsu. Sedangkan Tang Lan Hoa juga telah keluar dari rumah penginapan itu untuk melakukan penyelidikan pula. Hanya kakek buntung bersama kacung ciliknya, yaitu Ming Jie, yang berdiam diri saja di kamar mereka untuk menantikan hasil penyelidikan kawan-kawan mereka itu. Malam telah semakin larut, dan Tang Lan Hoa bertiga dengan Giyok Ielang serta Wu Chies yang masih belum juga kembali. Kakek berkaki buntung itu bersama kacungnya menantikan dengan gelisah, karena mereka takut kalau-kalau kawan mereka itu memperoleh halangan dan kesulitan. Apalagi setelah menjelang kentongan ketiga, di saat mana Giyok Ielang bertiga belum kembali ke kamar penginapan mereka, jelas hal ini membuat hati si buntung dan kacung ciliknya jadi tidak tenang. Namun, biar bagaimana si buntung tidak bisa berkeliaran di kota raja ini, karena keadaan tubuhnya yang tidak normal, kedua kakinya yang buntung itu bisa menarik perhatian orang banyak dan akan menimbulkan kecurigaan bagi pihak lawan, terutama orang-orangnya Ban Haliu, karena mereka pasti akan segera menyelidikinya, dan hal ini akan membawa kerugian bagi pihaknya, sebab untuk selanjutnya niscaya gerak-gerik mereka akan diawasi terus. Maka dari itu keduanya tidak keluar dari kamar di penginapan merah. Waktu berjalan terus seperti merangkak, menjelang iajar, tetap saja Giyok Ielang bertiga masih belum kembali. Hal ini kian merambah kegelisahan hati si buntung, dia sebetulnya beberapa kali ingin memerintahkan kacungnya untuk pergi menyelidiki dan mencari tahu, tetapi selalu dibatalkannya. Si buntung tidak mau memerintahkan kacungnya untuk pergi mencari kabar mengenai ketiga kawan mereka itu karena dia takut kacungnya ini pergi untuk tidak kembali lagi, sama halnya seperti yang dialami oleh Giyok Ielang bertiga. Kalau memang kacung kecilnya ini bisa cepat-cepat kembali, tetapi kalau begitu dia pergi telah menghilang tanpa kabar beritanya lagi, bukankah itu akan menambah kejengkelan dan kegelisahan hati si buntung ini? Untuk dia pergi menyelidikinya sendiri, jelas hal itu tidak mungkin, karena memang keadaannya yang cacat itu. Maka dari itu, si buntung jadi diliputi oleh rasa bimbang yang bukan main. Tetapi, tidak selang lama dikala kegelisahan semakin memuncak pada diri si buntung, dia telah mendengar suara langkah kaki yang agak berat di atas genting. Pendengaran si buntung sangat tajam, maka dari itu, dengan cepat dia telah dapat mendengar suara langkah kaki tersebut, apalagi langkah kaki tersebut cukup berat, dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang yang tengah datang dan berjalan di atas genting itu bukanlah seorang yang berkepandaian tinggi. Cepat-cepat si buntung memberikan isyarat kepada kacung kecilnya, yang juga telah mendengar suara langkah kaki tersebut. Cepat-cepat Mingjie telah melompat ke dekat jendela, sedangkan si buntung juga telah bersiap-siap untuk melancarkan serangan begitu jendela dibuka orang. Terdengar suara buk yang agak keras menunjukkan orang di atas genting itu telah melompat turun ke tanah. Terdengar jendela kamar itu telah diketuk orang dari luar. Si buntung jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia jadi menduga-duga, entah siapa orang di luar kamarnya itu. Setahunya, kepandayan Giyok Ielang dan Wu Chiai Siang cukup tinggi, tidak mewakinkan langkah kakinya akan seberat itu. Juga kepandayan Tang Lan Hoa, malah lebih hebat dari kepandayan yang dimiliki oleh Giyok Ielang atau Wu Chiai Siang. Maka dari itu, entah siapa orang yang berada di luar itu, yang telah mengetuk jendela kamarnya tersebut. Sedang si buntung ragu-ragu, orang yang berada di luar kamarnya itu telah mengetuk beberapa kali pula jendela kamarnya tersebut. Siapa tegur si buntung? Aku-aku Tang Tang dan orang di luar kamar itu tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, hanya terdengar suara buk suara orang jatuh ke tanah. Si buntung jadi terkejut bukan main, karena dia mengenalinya bahwa suara itu adalah suara Tang Lan Hoa. Cepat-cepat si buntung telah melompat keluar dari kamarnya. Ming Jie juga mengikuti dari belakang, melompat melalui jendela. Tampak sesosok tubuh menggelepak di atas tanah, napasnya terengah-engah. Si buntung mengenalinya bahwa sosok tubuh itu tidak lain dari Tang Lan Hoa. Tang lo Jie, kenapa kau teriak si buntung yang jadi kaget bukan main. Cepat-cepat di hampirinya, dia memeriksa keadaan Tang Lan Hoa. Saat itu napas Tang Lan Hoa memburu keras, mukanya pucat pasi. Bawa, bawa aku ke dalam kamar kata orang sitang itu dengan suara yang tergugu. Mendengar suara Tang Lan Hoa yang tidak lampias ini si buntung menyadari kawannya ini tengah terluka parah, tetapi anehnya si buntung tidak melihat tanda, anda luka pada diri orang sitang tersebut. Tetapi biarpun begitu, si buntung tidak berani berlaku ayal. Dia telah mengangkat dan mengempit tubuh Tang Lan Hoa. Tangannya yang lainnya telah dipakai untuk memukul Be Umi, sehingga tubuhnya mencelat melalui jendela. Tanpa membuang-buang waktu lagi, diletakannya tubuh Tang Lan Hoa di pembaringan. Saat itu keadaan tuan, Lan Hoa payah sekali, mukanya pucat, napasnya memburu, dan matanya terpejamkan rapat-rapat. Dilihat keadaannya ini, menunjukkan bahwa orang sitang tersebut tengah menderwi tubukan main. Tang Lojie, sebenarnya apakah yang telah menimpali dirimu tegur si buntung dengan gelisah, bingung sekali. Tang Lan Hoa masih tidak bisa menyahuti dengan segera, dia telah mengatur pernapasannya, matanya masih dipejamkan. Ming Jie telah cepat-cepat menutup daun jendela kamar itu. Selang sesaat, barulah Tang Lan Hoa dapat membuka kelopak matanya. Napasnya juga sudah tidak sekeras tadi memburu begitu hebat. Si buntung baru menyadarinya, tadi langkah kaki di atas genting yang begitu berat ternyata memang langkah kaki Tang Lan Hoa. Namun disebabkan Tang Lan Hoa tengah terluka berat, dengan sendiri niat tindakan kakinya jadi berat tidak seringan biasanya. Aku-aku telah terluka di dalam, loheng kata Tang Lan Hoa dengan suara yang perlahan dan lemah sekali. Tolong-tolong aku membuka baju atasku si buntung tidak berani berlaku ayal, karena dia menyadari keadaan kawannya ini tengah sekarat dan tidak boleh terlambat untuk ditolong. Cepat-cepat si buntung telah membuka baju atas dari Tang Lan Hoa. Tetapi begitu baju tersebut telah dibuka, si buntung jadi terkejut bukan main. Karena tampak dada Tang Lan Hoa yang sebelah kanan telah hangus, bertapak lima jari tangan. Warna hangus itu ungu kehitam-hitaman. Aku-aku telah dihantam oleh ngotok Cie Mubunlan lengkata Tang Lan Hoa dengan suara yang tetap tidak lampias. Si buntung jadi terkejut bukan main, mukanya juga pucat sekali, dia seperti mendengar suara pet insinyur di telinganya. Goutok Cie Mubunlan lengk merupakan iblis yang paling ditakuti oleh orang-orang di dalam rimba persilatan. Iblis itu memiliki semacam racun pada kelima jari tangan kanannya. Setiap lawannya yang terkena serangan tangan kanannya itu, pasti hangus bagian yang terserang dan jangan harap bisa lolos dari kematian. Apalagi racun yang melekat pada iblis ngotok Cie Mubunlan. Jari lima racun, itu merupakan racun yang luar biasa. Jarang sekali ada orang yang memiliki obat penawarnya. Maka dari itu, jarang sekali ada orang yang mau bentrok dan berurusan dengan iblis ngotok Cie Mubunlan lengk ini. Si buntung sendiri sudah sering mendengar ketelengasan dan kehebatan iblis itu. Juga di samping itu, memang si buntung juga sering melihat korban-korban dari ketelengasan iblis si buntung tersebut. Itulah sebabnya, biarpun belum pernah bertemu, si buntung sudah mengetahui siapa sebenarnya iblis ngotok Cie Mubunlan. Sekarang yang menjadi korban ketelengasan iblis itu justru kawannya sendiri. Baru saja si buntung ingin menanyakan kejadian yang dialami oleh Tang Lan Hoa, nampak orang si tang tersebut telah jatuh pingsan. Si buntung jadi tambah bingung, sebab biar bagaimana Tang Lan Hoa harus segera ditolong, terlambat sedikit saja, niscaya akan membawa kematian bagi diri orang si tang tersebut. Tetapi, yang membuat si buntung jadi kebingungan bukan main dia tidak mengerti mengenai ilmu pengobatan, apalagi ilmu racun. Dengan sendirinya, dia jadi kelabahkan. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan, ialah menotok beberapa jalan darah di sekitar luka di dada Tang Lan Hoa, agar racun yang mengendap di dada orang si tang tersebut tidak menjalar ke jantung. Ming Ji Ye sendiri jadi kebuahkan dan kebingungan juga. Dia tidak mengetahui dengan apa bisa membantu majikannya untuk menolong Tang Lan Hoa, saat itu napas Tang Lan Hoa sudah satu-satu tampaknya keadaan orang si tang tersebut semakin parah saja dan menguatirkan. Sedangkan Giyok I Alang dan Wu Cies yang masih belum juga kembali. Dengan sendirinya menambah kekhawatiran pada diri si buntung. Saking kebingungan melihat keadaan Tang Lan Hoa yang kian parah itu, mau tak mau akhirnya si buntung mengambil keputusan yang nekat. Diperintahkan kacung ciliknya itu untuk mengambil pisau kecil, kemudian dibakarnya, lalu membelek dada Tang Lan Hoa di bagian yang terluka. Dengan nekat si buntung telah menyedot darah hitam dari luka itu dengan mulutnya. Pekerjaan seperti itu diulanginya beberapa kali, sampai darah yang disedotnya itu mulai berwarna agak merah, walaupun masih hake hitam-hitaman. Diteruskannya menyedot luka pada dada Tang Lan Hoa berulang kali. Wajah Tang Lan Hoa berangsur-angsur agak kemerah-merahan. Tadinya racun sudah menjalar pada tubuhnya, sehingga agak kehijauan dan bercat sekali. Namun setelah dihisap darah beracunnya itu, berangsur-angsur wajahnya terpancar sinar hidup pula. Tetapi kasihan si buntung. Begitu dia selesai menyedot darah beracun itu, dia cepat-cepat mencuci mulutnya, tetapi sudah terlambat, racun terlalu ganas. Mulut si buntung seketika itu juga telah jontor membengkak besar. Tetapi biarpun begitu, keadaan si buntung tidak berbahaya, karena racun telah bercampur dengan darah, sehingga tidak begitu keras daya kerja racun itu. Tans Lan Hoa rebah tidak bergerak, tetapi keadaannya telah tidak seberbahaya seperti-seperti tadi, walaupun sekarang masih tidak bisa dibilang bahwa jiwa Tang Lan Hoa telah lolos dari kematian. Si buntung telah duduk agak jauh dari orang sitang itu. Kacungnya menemaninya. Mereka tidak mau mengganggu orang sitang itu, yang tampaknya masih berada dalam keadaan pingsan. Giyok I Alang dan Wu Cies yang masih juga belum kembali. Kegelisahan yang meliputi jiwa si buntung dan kacungnya jadi semakin hebat. Namun, kedua orang yang benar-benar mereka harapkan kedatangannya belum juga pulang. Hari sudah pagi, matahari telah memancarkan sinarnya yang cerah. Tetapi Giyok I Alang dan Wu Cies yang belum tampak bayangannya. Sampai menjelang siang hari, sore hari, tetap saja Giyok I Alang dan Wu Cies yang belum juga kembali, sehingga menambah rasa bingung si buntung menjelang malam hari lagi, terpaksa buntung telah memerintahkan kacungnya untuk pergi menyelidiki keadaan Giyok I Alang dan Wu Cies yang menyerap-nyerapi keadaan kedua kawan mereka itu. Kacung ciliknya itu telah mematuhi perintah majikannya, dia telah pergi untuk menyerap-nyerapi di rumah-rumah makan. Sedangkan Tang Lan Hoa masih juga dalam keadaan pingsan. Malah telah beberapa kali dia mengigau, tubuhnya juga panas bukan main, panas bagaikan terbakar api. Rasa bingung si buntung semakin hebat saja, dia tidak mengetahui harus bagaimana. Racun yang dipergunakan si iblis untuk melukai Tang Lan Hoa bukanlah sebarang racun saja, karena racun-racun itu merupakan racun pilihan. Maka dari itu, biarpun memanggil tabib, hal itu hanya sia-sia belaka. Lama juga kacung cilik si buntung telah pergi, belum kembali juga. Si buntung jadi tambah bingung saja. Menjelang tengah malam, kembali si buntung mendengar suara langkah kaki di atas genting. Tentu saja si rantung jadi girang, dia menduga salah seorang kawannya telah kembali. Gio Kongcu atau Kawul Kongcu tegurnya dengan girang. Tetapi tidak terdengar sahutan. Hanya terdengar suara berak yang keras bukan main. Belum lagi si buntung tahu apa-apa, maka telah meluncur masuk menabrak jendela, sehingga jendela itu bobol. Semacam benda yang cukup besar telah menerobos masuk jatuh ke lantai. Si buntung terkejut bukan main, dia memperhatikannya, ternyata benda itu tidak lain dari sesosok tubuh seorang manusia. Dan rasa kagetnya jadi semakin hebat lagi, karena sosok tubuh itu tidak lain dari mayat kacungnya, yang mati dengan metemen delik. Tentu saja, tanpa membuang-buang waktu lagi, kedua tangan si buntung telah menekan lantai, tubuhnya mencelat cepat sekali, menerobos keluar dan jendela yang lebih rusak itu. Tetapi keadaan di luar sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Orang yang telah melemparkan mayat kacungnya itu telah pergi dengan cepat, entah kemana. Tidak terlihat siapapun yang berada di tempat itu hanya angin malam belaka yang berhembus kencang. Si buntung tidak berani untuk pergi mencari orang yang telah melemparkan mayat kacung itu, karena dia menyadari umpama kata dia pergi meninggalkan kamarnya, niscaya bisa membawa bahaya bagi keselamatan Tang Lan Hoa. Tidak mustahil bahwa ini hanyalah tipu musuh gelapnya itu, yang ingin memancing harimau meninggalkan kandangnya. Kalau sampai si buntung menuruti bisikan hati dan kemarahannya, niscaya akan melakukan pengejaran terhadap orang yang telah melemparkan mayat kacungnya itu, niscaya orang yang telah menjadi pembunuhnya, untuk melakukan perhitungan. Tetapi si buntung juga telah berpikir dua kali, kalau dia meninggalkannya tempat ini, kamarnya, niscaya Tang Lan Hoa bisa dicelakai orang, karena Tang Lan Hoa sedang dalam keadaan tidak berdaya, sedang dalam keadaan pingsan, sehingga kalau ada yang mau membunuhnya, niscaya Tang Lan Hoa tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya mengapa si buntung akhirnya tidak melakukan pengejaran. Dengan Lai Su dia telah masuk ke dalam kamarnya lagi. Di periksanya keadaan Ming Jie, ternyata bocah hak itu benar-benar telah menjadi mayat. Tanpa terasa menitik butir-butir air mati si buntung ini. Setidak-tidaknya si buntung sangat menyayangi kacung ciliknya ini, yang dianggapnya juga sebagai muridnya. Maka hari itu, kematian Ming Jie ini, telah membuat berduka hati si kakek tua berkaki buntung tersebut. Setelah merapihkan letak mayat dari kacung ciliknya ini dengan air mati masih mengembang di pelupuk matanya si kakek tua tersebut telah memeriksa keadaan mayat muridnya ini, mencari-cari sebab kematian muridnya tersebut. Tetapi, si buntung tidak bisa menemui bekas-bekas luka pada mayat kacungnya ini. Tubuh dari mayat Ming Jie tetap utuh, tidak terlihat ada tanda goresan A, AU juga tikaman dari senjata tajam. Juga waktu diperiksa seluruh tubuhnya, tidak ada tanda-tanda kacungnya ini telah dibinasakan dengan kero ditotok atau dihantam oleh pukulan yang keras. Hal ini membingungkan bukan main hati si kakek tua berkaki buntung tersebut. Dia jadi heran sekali dan tetap penasaran mencari-cari sebab-musabab dari kematian kacung ciliknya tersebut. Saking penasaran dia telah memeriksa keadaan kacungnya itu beberapa kali. Tetapi tetap saja dia tidak bisa menemukan sebab-sebab dari kematian kacungnya itu. Benar-benar keadaan demikian membuat si buntung jadi penasaran dan bingung bukan main. Dia tetap tidak bisa memperoleh tanda-tanda kematian dari kacungnya itu. Tetapi yang membuat dia penasaran sekali, kacungnya ini mati dengan metu yang mendelik dan warna kulit di seluruh tubuhnya agak kehitam-hitaman. Tanda seperti itu menunjukkan bahwa kacungnya ini seperti mati keracunan. Juga dugaan bahwa kacungnya ini sudah memakan atau meminum sesuatu yang mengandung racun, itu pun tidak mungkin. Si buntung mengenal benar jiwa kacung ciliknya ini, kalau memang suatu perintah belum dilaksanakunya, kacungnya ini selalu lupa makan dan minum. Apalagi dia sedang menyerapi keadaan di luaran mengenai giyok ielang berdua lagi, tentu dia tidak akan meminum sesuatu atau memakan barang makanan lainnya, ini memang sudah menjadi sifat kacungnya itu. Tetapi mengapa kacungnya ini bisa terbinasa dengan keadaan seperti itu, yaitu seperti juga kacungnya ini keracunan? Sedang si buntung memeriksa terus-menerus mayat kacungnya itu dengan penuh keheranan di hatinya, tiba-tiba dia mendengar suara Tang Lan Hoa yang mengerang perlahan. Si buntung jadi terkejut, cepat-cepat dia meninggalkan mayat kacungnya dan menghampiri Tang Lan Hoa yang tengah rebah tidak berdaya di atas pembaringan. Tampak sepasang metu dari Tang Lan Hoa telah terbuka lebar. Dia sedang mengawasi langit-langit ruangan kamar itu dengan sorot metu yang redup. Tang Lojie, apakah kau merasa baikan tegur si buntung? Tang Lan Hoa telah menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku-aku rasa bahwa aku sudah tidak kuat untuk bertahan lagi kata Tang Lan Hoa dengan suara gemetar dan perlahan sekali, lemah dan seperti tidak mempunyai semangat lagi. Si buntung jadi terkejut bukan main, cepat-cepat dia merabah kening Tang Lan Hoa. Dirasakan kening orang si tang ini sangat panas bukan main. Tentu saja hati si buntung jadi tergoncang keras bukan main. Tubuhmu-tubuhmu sangat panas, Tang Lojie teriak si buntung penuh bingung dan gugup bukan main. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan Tang Lan Hoa yang sedang dalam keadaan lemah hanya memandang ke arah si buntung dengan sorot metu? Metu yang kuyuk dan tidak bersinar. Kejadian demikian sebenarnya sangatlah gawat, sebab kalau sampai Tang Lan Hoa menemui ajalnya, selain dia belum menceritakan segala galanya peristiwa yang dialaminya, juga merupakan suatu kerugian yang sangat besar di dalam rimba persilatan, Karena Tang Lan Hoa merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang terkenal memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya dengan meninggalnya dia, berarti akan kehilangan seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Mana muridku? Tanya Tang Lan Hoa dengan suara yang lemah Wu Jie tanya si buntung. Benar. Wu Jie dia belum kembali aku-aku ingin bicara dengan muridku itu kata Tang Lan Hoa lagi. Tetapi sampai detik ini dia masih belum kembali bersama Gio Kong Chuhai. Tang Lan Hoa menarik napas dalam-dalam, tubuhnya tampak gemetaran keras. Tampaknya dia sangat kecewa sekali. Mana ming Jie, kacung mutanya Tang Lan Hoa kemudian si buntung tidak segera menyahuti. Mana ming Jie Tang Lan Hoa mengulangi pertanyaannya. Dia-dia telah dibunuh seseorang sahut si buntung dengan suara yang berat. Hah terpekik juga suara seperti itu dari mulut Tang Lan Hoa, rupanya perasaannya tergempur sekali, sebab dia jatuh pingsan lantas tidak sadarkan diri lagi. Si buntung jadi terkejut bukan main, karena biar bagaimana dia merasa menyesal setelah terlanjur menjelaskan kematian kacungnya. Cepat-cepat si buntung telah menguruti beberapa jalan darah Tang Lan Hoa. Selang sesaat, barulah Tang Lan Hoa tersadar kembali. Tetapi sorot matanya semakin kuyuk saja, tidak bersinar. Hai! Hai orang si tang tersebut menghela napas berulang kali. Mengapa kejadian bisa berbalik demikian rupa tenanglah Tang Lojie? Semuanya pasti akan dapat kita selesaikan hibur si buntung, karena dia mengetahui bahwa Tang Lan Hoa tengah diliputi kekecewaan sangat. Dapat diselesaikan tanya Tang Lan Hoa seperti kepada dirinya sendiri. Ya, pasti akan dapat kita selesaikan sahut si buntung. Pasti kita dapat menyelesaikannya tetapi sekarang telah muncul orang-orang dari kalangan hitam, yang membantu pihak musuh kata Tang Lan Hoa dengan suara yang perlahan. Mereka merupakan iblis-iblis nomor wahid HMMM tetapi kau tidak boleh putus asa, kebenaran selalu akan menang tetapi kalau kita saat-saat sekarang ini mau menentang mereka, jumlah kita tidak memadai, niscaya kita akan hancur semuanya kata Tang Lan Hoa dengan lesu. Terutama sekarang kita lihat, Ming Jie saja yang tidak berdosa, telah meninggal, ya memang kasihan anak itu kata si buntung. Maka dari itu dengan jumlah kita yang sekarang ini, dan keadaan diriku yang sedang keracunan seperti ini, jangan harap kita bisa menentang pihak mereka itu HMMM tetapi percayalah Tang Lo Jie, biar bagaimana keadilan dan kebenaran selalu akan muncul sebagai pemenang hibur si buntung. Yang terpenting dan merupakan soal pokok adalah bagaimana kita mengatur siasat, tergantung pengaturan dari kita sendiri agar tidak bisa dihancurkan oleh pihak lawan. Dan mendengar perkataan si buntung yang terakhir ini, Tang Lan Hoa menghela nafas, mukanya agak kehijau-hijauan, rupanya dia tengah diliputi oleh berbagai tanda tanya dan pemikiran yang keras karena dia tengah merasakan juga perasaan sakit pada lukanya itu, tetapi biarpun begitu, harapannya sudah kandas, dia tampaknya sudah berputus asa. Dengan sendirinya, dia jadi berdiam diri dengan nafas agak memburu. Si buntung telah mengawasi kawannya tersebut dengan penuh kebimbangan. Tang Lojie panggilnya. Tetapi Tang Lan Hoa berdiam diri saja Tang Lojie, kau sedang terluka, kau harus menenangkan pikiranmu, tidak perlu terlalu dirisaukan oleh segala macam kejadian ini, tetapi, pihak kita akan hancur dengan penasaran lemah dan perlahan sekali suara dari Tang Lan Hoa. Melihat orang sitang itu yang berputus asa, si buntung menghela nafas. Kau harus melapangkan hatimu, besarkanlah perasaanmu, pasti kita akan memperoleh kemenangan kata si buntung menghiburnya. Tetapi menyesal sekali, kita biar bagaimana tidak bisa menghadapi pihak mereka yang berjumlah banyak kata Tang Lan Hoa. Yakinlah, biar bagaimana kita harus menebus penasaran ini tetapi kita berjumlah kecil sekali, tidak berarti apa-apa aku telah menaruh dendam pada pihak lawan, TNTU semua ini atas perbuatan orang-orangnya bantai kam. Dengan sendirinya, kematian kacungku ini juga harus dibalas dan penasaran pengpus yang si siun juga harus ditebus. Dengan sendirinya, walaupun harus mengorbankan jiwa, tetap saja aku akan mempertaruhkan jiwa tuaku ini, asal dapat mencuci bersih rasa penasaran ini HMMM. Kalau saja kita bisa menghimpun orang gagah di dalam rimba persilatan tentu bantai kam tidak dapat berbuat banyak keluh Tang Lan Hoa, dan berkata sampai di sini, napasnya telah memburu keras sekali. Tubulnya tampak gemetaran keras, dia telah memejamkan matanya rapat-rapat, rupanya dia tengah berusaha mengendalikan emosinya, golakan di dalam hatinya. Si Buntung menghela napas melihat keadaan kawannya itu. Biar bagaimana si Buntung menyadari bahwa keadaan kawannya pada saat itu gawat sekali. Maka dari itu diam-diam dia mengharapkan sekali kembalinya Wu Chie Xiang dan Giyo Ilang, sebab kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di diri Tang Lan Hoa, niscaya akan membuat Wu Chie Xiang jadi menyesal seumur hidupnya. Di saat itulah, Tang Lan Hoa telah menghela napas lagi dan berkata perlahan, lukaku semakin parah saja, belum tentu aku dapat bertahan lebih lama lagi. Tetapi percayalah, Tang Lan Hoa tetap menggelengkan kepalanya dengan sikap yang lesu. Tidak katanya perlahan. Aku mengetahui benar racun yang dipergunakan iblis Ngotok Chie Mo Bun Lan Leng merupakan racun-racun pilihan, dengan sendirinya sulit untuk memperoleh obat penawarnya tetapi ada racun, niscaya ada penawarnya, kata si Buntung. Biarlah nanti setelah muridmu kembali, aku akan mencari iblis itu, untuk mendesaknya agar dia mau memberikan obat penawarnya tetapi Tang Lan Hoa menggelengkan kepalanya dengan sikap yang lesu. Percuma, bukannya aku tidak mempercayai kemampauanmu, Loheng, tetapi jumlah mereka sangat banyak sekali, setangkan kepandaian si iblis juga terlampau tinggi, dengan sendirinya hal itu tak bisa diharapkan si Buntung jadi terpukul hatinya, dia menganggap benar juga perkataan Tang Lan Hoa, maka dari itu dia jadi berdiam diri. Sedangkan Tang Lan Hoa juga telah berdiam diri dengan nafas yang memburu keras dan sepasang metu yang terpejamkan rapat-rapat. Tampaknya di hati Tang Lan Hoa tengah terjadi suatu pergolakan. Keadaan di kamar itu jadi hening bukan main, mayat Ming Jie juga masih menggelep tak tidak bergerak, suasana di kamar tersebut seperti juga telah menjadi sebuah ruangan yang cukup mengerikan. Sebetulnya kemanakah perginya Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang? Ternyata kedua orang ini telah pergi pada malam itu dari rumah penginapan mereka untuk menyelidiki dan menyerapi keadaan di dalam kota raja ini. Tetapi waktu mereka menyelidiki di sekitar jalan-jalan yang terdapat tidak berjauhan dari rumah penginapan di mana mereka tinggal, tampak kejadian yang membuat hati mereka jadi tertarik. Peristiwa itu seperti berikut, yaitu dikala Wu Chiai Siang dan Giyok I Elang tengah berjalan sambil memandangi sekitar tempat yang mereka lalui, maka mereka melihat seorang laki-laki dengan memakai topit udung lebar tengah berjalan terseok-seok. Tampaknya orang ini seperti pengemis, sebab pakaiannya yang compang-camping. Sebetulnya keadaan orang ini tidak menarik perhatian Giyok I Elang atau Wu Chiai Siang, kalau saja Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang tidak melihat bahwa pada sinar matu orang itu yang memancarkan sorotnya yang tajam, menunjukkan bahwa orang yang bertopit udung lebar itu, bukanlah seorang biasa, melainkan seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu, timbulah kecurigaan di hati Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang. Dengan mempergunakan matanya Wu Chiai Siang memberi isyarat kepada Giyok I Elang. Dan Giyok I Elang mengerti isyarat yang diberikan oleh Wu Chiai Siang, yang menginginkan mereka mengikuti orang bertopit udung lebar itu. Dengan mengambil jarak agak jauh, mereka terus juga mengikuti orang yang memakai topit udung lebar tersebut. Memang kalau dilihat sepintas lalu, gerakan tubuh orang bertopit udung lebar itu lamban dan terseok-seok. Tetapi setelah Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang mengikuti sejenak dan memperhatikan kera berjalan orang bertopit udung lebar itu, keduanya jadi terkejut bukan main, hati mereka jadi tercekat. Mengapa? Sebab tampak jalan yang baru dilalui oleh orang itu, yang tampaknya terinjak biasa saja, tetapi nyatanya jalan yang bekas dilangkai oleh orang bertopit udung itu, telah melesak dalam sekali. Hal ini tidak menarik bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu silat. Namun berbeda bagi Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang, karena mereka jadi terkejut bukan main, dengan melesak jalan-jalan yang bekas dilangkai kaki dari orang bertopit udung itu, menunjukkan bahwa orang yang bertopit udung tersebut memiliki kepandayan dan iwekang yang tinggi sekali, sehingga langkah kakinya begitu mantap dan berat bukan main. Dengan sendirinya Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang lebih hati-hati mengikuti orang bertopit udung lebar tersebut, tidak berani terlalu dekat. Sebagai orang yang memiliki kepandayan yang tinggi dan juga kejelian metu yang hebat. Kalau memang Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang mengikuti jejak orang itu terlalu dekat, niscaya bisa menimbulkan kecurigaan belaka. Dengan sendirinya, Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang masih bisa mengikuti terus dari jarak yang terpisah agak jauh. Tetapi ketika sampai di sebuah tikungan, Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang tidak menemui jejak orang bertopit udung itu lagi. Mereka memandang sekeliling tempat tersebut, tetap saja orang bertopit udung itu tidak tampak. Jalanan itu merupakan jalan yang lurus dan panjang, dengan sendirinya tidak mungkin orang bertopit udung lebar itu dapat lenyap begitu cepat menghilangkan jejaknya. Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang penasaran sekali, mereka telah memeriksa ke sekitar tempat itu lagi, sampai ke atas genting rumah penduduk. Namun tetap saja tidak bisa mereka menemui jejak dari orang bertudung lebar itu. Dengan sendirinya, hal ini membuat Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang jadi terheran-heran berbareng penasaran. Walaupun orang bertopit udung itu memiliki sepasang sayap, tidak nanti orang bertopit udung itu dapat terbang menghilang tanpa dilihat oleh Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang. Sedang Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang mencari-cari dengan penasaran sekali, telah terdengar orang tertawa dingin disusul oleh kata-kata bersuara tawar. Apa yang sedang kau cari? Bocah betapa terkejutnya Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang, mereka telah cepat-cepat menoleh ke arah sudut sebuah rumah. Ternyata orang bertopit udung itu berada di atas wuungan rumah itu, melekat menjadi satu datar, menyerupai Soko Chiai Siang. Itulah suatu kejadian yang bukan main, yang dapat menempel begitu rupa pada wuungan rumah tanpa memegang sesuatu benda pun juga tanpa bergelantung. Dengan sendirinya, hal tersebut telah membuat Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang jadi kagum sendirinya. Sedangkan orang bertopit udung itu telah melompat turun. HMM sekarang aku mau menanyai kepada kalian, siapa kalian berdua tegur orang bertopi lebar itu? HMM kami tidak bermaksud mengikuti kau kata Giyok I Elang yang telah mendahului Wu Chiai Siang. Tidak usah kalian berdusta, aku mengetahui sejak tadi kalian telah menguntik diriku, maka dari itu bagaimanapun sekarang aku ingin mengetahui apa maksudmu mengikuti diriku terus-menerus. Heh waktu bertanya begitu, wajah orang bertudung lebar tersebut telah berubah merah, tampaknya dia gusar sekali. Juga mukanya yang berbentuk segi empat itu, dengan hidungnya yang dongak, tidak sedap dilihat. Matanya memancarkan sinar yang tajam bukan main. Giyok I Elang mengerutkan sepasang alisnya waktu mendengar perkataan orang bertopit udung ini. Antara kami dengan kau tidak mempunyai hubungan apapun juga, kata Giyok I Elang yang jadi sengit bukan main. Maka dari itu, untuk apa kami menguntik dirimu HMM mendengar seorang bertopit udung tersebut dengan sikapnya yang angkuh. Memang kau mau membantah apapun juga kau dapat mengatakannya, tetapi tahukah engkau, bahwa aku Kei Sieto, pengemis berkepala empat, paling tidak gembira kalau sampai ada yang mengikuti dari belakang. Biar pun kau mau membantah bahwa kalian tidak menguntit, namun aku mempunyai care tersendiri untuk memaksa kalian membuka mulut mengakui apa yang telah kalian perbuat dan setelah berkata begitu, dengan cepat orang bertopit udung lebar ini tertawa bergelak-gelak. Tetapi dia pun bukan hanya tertawa. Berbarengan dengan suara tertawanya dia juga telah menggerakkan tangan kirinya. Maka meluncur dengan kecepatan bukan main empat titik terang, yang telah menyambar ke arah Giyok I Alang dan Wu Chie Siang, masing-masing dua titik terang itu. Hal ini mengejutkan Giyok I Alang dan Wu Chie Siang, sebab mereka mengetahui bahwa orang bertopit udung itu telah menyerang mereka dengan senjata rahasia. Cepat-cepat Giyok I Alang dan Wu Chie Siang telah melompat ke samping, mengelakkan diri dari samberan keempat titik terang itu. Namun rupanya tenaga iwekang dari orang bertopit udung tersebut benar-benar kuat dan sempurna sekali, terbukti dari terkendalinya keempat senjata rahasianya. Walaupun Giyok I Alang dan Wu Chie Siang berhasil melompat ke samping mengelakkan diri dari samberan keempat senjata rahasia itu dan keempat senjata rahasia tersebut telah lewat, Namun kenyataannya mendadak sekali keempat senjata rahasia yang ditimpukan orang bertopit udung itu telah membelok dan membagi diri dua-dua, yaitu yang dua menyambar balik ke arah Giyok I Alang dan yang duanya lagi telah menyambar ke arah Wu Chie Siang. Kejadian seperti ini benar-benar tidak pernah diduga oleh Giyok I Alang maupun Wu Chie Siang, sebab biasanya kalau orang mengelakkan diri dari senjata rahasia, niscaya senjata rahasia itu akan jatuh di atas lantai dan tidak dapat berbalik seperti itu. Namun kenyataannya sekarang ini, keempat senjata rahasia itu malah seperti memiliki metu dan dapat menyambar balik ke arah Giyok I Alang dan Wu Chie Siang. Dengan sendirinya mengejutkan sekali. Bukankah hal ini menunjukkan I We Kang orang itu telah sempurna. Tetapi di samping itu Giyok I Alang dan Wu Chie Siang tidak berani berlaku ayal. Cepat-cepat mereka telah mempergunakan tangan mereka yang disampokkan ke arah menyambarnya dua pasang senjata rahasia tersebut. Mereka bukan menyampok langsung, hanya memergunakan tenaga sampokan tangan mereka itu yang kuat bukan main, ingin menyampok jatuh keempat senjata rahasia itu. Tetapi kenyataannya tidak dapat mereka turut dibisikan hati mereka. Karena keempat senjata rahasia itu terus juga menyambar, dengan kecepatan bukan main dan hanya mencong sedikit saja. Hal ini membuat semangat Giyok I Alang dan Wu Chie Siang seperti terbang meninggalkan raga mereka, sampai keduanya mengeluarkan seruan tertahan. Cepat luar biasa, mereka telah menggerakkan tangan mereka, yang menekan dinding rumah di dekat mereka, tubuh mereka telah melejit ke samping dengan meminjam tenaga tekanan itu. Namun biarpun mereka berhasil meloloskan diri lagi dari samberam keempat senjata rahasia itu, yang ternyata berbentuk seperti bunga Lian Hoa, namun kenyataannya membuat Giyok I Alang dan Wu Chie Siang jadi mengucurkan keringat dingin. Biar bagaimana hal ini membuat mereka lebih berhati-hati. Hampir saja mereka jadi celaka disebabkan keteledoran dari diri mereka sendiri. Maka dari itu, keduanya juga menyadari bahwa orang bertopi tudung lebar itu bukanlah merupakan orang yang semelarangan bisa dibuat main. Orang bertopi tudung lebar itu telah tertawa bergelak-gelak. Dengan sikap yang tenang dia telah menghampiri ke arah keempat senjata rahasianya yang semuanya telah menancap di dinding batu itu. Dicabutnya perlahan-lahan keempat senjata rahasia itu. Sambil memasukkan keempat senjata rahasia tersebut, dia telah berkata, bagaimana? Kulihat kalian memiliki kepandayan yang tidak rendah, maka dari itu katakanlah siapa guru kalian tegur si orang bertopi tudung lebar itu dengan suara yang tawar. Gio Kielang dan Wu Chies yang mengawasi orang bertopi tudung itu, Kiesieto, dengan sorot metu yang tajam. Kemudian katanya, baiklah, kami juga tertarik untuk main-main sebentar kata Gio Kielang, yang jadi penasaran sekali, juga dia melihat keadaan di jalan itu sunyi sekali, dengan sendirinya leluasa dia untuk menguji sampai di mana kehebatan kepandayan pengemis tersebut. Kiesieto telah tertawa bergelak-gelak dengan suara tidak sedap. Apakah kau tidak akan menyesal tegurnya dingin sekali? Tidak. Kami ingin mencoba-coba dan meminta petunjuk baiklah kata Kiesieto. Kalian mencari penyakit sendiri Gio Kielang dan Wu Chies yang tidak mau membuang-buang waktu lagi. Mereka cepat-cepat berpencar membagi diri di kanan dan kiri. Keduanya juga telah bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Melihat sikap Gio Kielang dan Wu Chies yang, Kiesieto tertawa dingin, sikapnya memandang enteng kepada Gio Kielang dan Wu Chies yang. Dengan tenang Kiesieto tetap berdiri di tempatnya, dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam bukan main. Sambil mengeluarkan suara bentakan, Gio Kielang dan Wu Chies yang berdua telah melompat berbareng melancarkan serangan. Pukulan yang mereka lancarkan tersebut merupakan pukulan yang hati-hati dan penuh perhitungan, sebab mereka menyadari lawan mereka ini memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi pengemis Kiesieto itu tetap berdiri tegak di tempatnya, berdiam diri dengan penuh ketenangan. Waktu kedua serangan Gio Kielang dan Wu Chies yang hampir mengenai dirinya, dengan cepat dia telah mengeluarkan seruan yang nyaring memekakkan anak telinga, dia telah mementangkan kedua tangannya. Dan kejadian yang hebat bukan main telah terjadi. Karena dari kedua telapak tangan pengemis Kiesieto itu telah meluncur keluar tenaga serangan yang bukan main tingginya. Luar biasa sekali tenaga gempur dari tangan Kiesieto, sehingga Gio Kielang dan Wu Chies yang merasakan diri mereka seperti juga tergempur oleh kekuatan tenaga yang mendorong keras sekali. Dengan sendirinya, mereka jadi terhuyung-huyung ke belakang. Biarpun Gio Kielang dan Wu Chies yang telah berusaha untuk membendung dan memberatkan tubuh mereka dengan mengerahkan tenaga dalam mereka kepada kedua kaki mereka, tetap saja telah terjungkal rubuh. Pengemis itu tertawa bergelak-gelak. HMMM, sudah kukatakan, kalian hanya mencari penyakit katanya mengejek. Gio Kielang dan Wu Chies yang jadi penasaran bukan main. Dengan gerakan yang cepat, mereka telah melompat bangun. Tanpa membuang-buang waktu, dan penasaran sekali, keduanya telah melompat dan menerjang lagi untuk melancarkan serangan ke arah pengemis Kiesieto, pengemis bertopi tudung ini. Benar-benar kalian terlalu bandel teriak si pengemis sambil tertawa. Tampaknya dia tidak memandang sebelah metu dengan sikap yang tenang. Dia menyambuti serangan Gio Kielang dan Wu Chies yang dengan kepertantangan kiri dan kanannya secara berbareng. Maka dari itu, tanpa ampun lagi Gio Kielang dan Wu Chies yang merasakan tubuh mereka kembali tergempur oleh desakan tenaga dalam yang bukan main. Malah tubuh mereka telah terjungkal, rubuh ke jengkang. Belum lagi Gio Kielang dan Wu Chies yang tahu apa-apa tampak pengemis Kiesieto ini telah melompat dan mengulurkan kedua tangannya sekaligus untuk melancarkan totokan. Hebat sekali kera menotok dari pengemis Kiesieto tersebut. Tampak Gio Kielang dan Wu Chies yang yang baru saja terguling, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelakkan diri. Tubuhnya jadi mengejang, karena tubuh mereka masing-masing telah tertotok jalan darahnya. Pengemis itu tertawa bergelak-gelak. Tanpa membuang-buang waktu, dia telah mengempit Gio Kielang dan Wu Chies yang di kanan dan kiri tangannya. Dia telah berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu, gerakannya ringan sekali, biarpun dia menggotong kedua orang lainnya. Gio Kielang dan Wu Chies yang jadi mengeluh, mereka mau tidak mau jadi kaget, karena kepandaian si pengemis Kiesieto ini benar-benar terlalu hebat, hanya dua kali gebrakan, mereka telah dirubuhkan, malah telah kena ditotok dan ditawan. Kiesieto, telah berlari-lari cepat sekali melalui beberapa lorong jalanan itu dengan kecepatan luar biasa sambil mengempit Gio Kielang dan Wu Chies yang. Gerakannya begitu cepat dan gesit, sehingga terkadang dia hanya sekali lompat saja, sudah dapat melalui empat tombak lebih. Juga, kalau sampai terbentur pada jalanan yang masih ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang, maka Kiesieto telah mengambil jalan di atas genting rumah penduduk, gerakannya begitu ringan, sehingga tidak menarik perhatian orang-orang, sebab tubuhnya itu bagaikan berkelebatnya bayangan belaka. Hal ini menunjukkan, betapa hebatnya dan tingginya ginkang dari pengemis tersebut. Sebab mengempit kedua orang tawanannya, yaitu Gio Kielang dan Wu Chies yang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, memakan banyak tenaga. Tetapi bagi si pengemis Kiesieto ini, hal ini seperti tidak membawa pengaruh apa-apa, malahan gerakannya tetap saja gesit, melebih kegesitan seekor burung walet. Hanya dalam sekejap mata, pengemis ini telah tiba di muka sebuah gedung. Rumah gedung ini merupakan bangunan yang mewah. Walaupun berada dalam keadaan tertotok, dalam alam pikir dari Gio Kielang dan Wu Chies yang masih berada dalam malam sadar. Dengan sendirinya, waktu mereka melihat diri mereka ini dibawa ke gedung yang mewah itu, bukan main herannya mereka. Mau apa pengemis Kiesieto tersebut membawa mereka ke gedung mewah ini? Tetapi teka-teki yang meliputi hati Gio Kielang dan Wu Chies yang tidak berlangsung lama. Pengemis itu telah mempergunakan kakinya untuk menendang pintu beberapa kali. Terdengar orang yang repot berlari-lari dan membukakan pintu. Beberapa orang yang berpakaian seperti pelayan dari rumah tangga ini telah muncul. Melihat si pengemis, jongos-jongos itu telah memberi hormat dengan sikap yang takut dan menghormat sukai kepada si pengemis. Tentu saja hal ini membuat Gio Kielang dan Wu Chiesieto yang jadi tambah heran dan renduga-duga, entah siapa pengemis tersebut dengan sikap yang angkuh tanpa memperdulikan pelayan-pelayan itu, dia telah melangkah masuk, dan telah melangkah dengan tindakan kaki yang lebar. Dengan cepat dia telak sampai di ruangan tengah, dilemparkannya Gio Kielang dan Wu Chiesieto yang ke atas lantai. Tubuh Gio Kielang dan Wu Chiesieto yang terbanting keras di atas lantai-lantai dalam keadaan tertotok dan tidak bisa bergerak. Tentu saja mereka menderita kesakitan yang bukan main karena waktu terbanting begitu, kepala mereka yang telah membentur lantai. Betapa mendongkolnya hati Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Tetapi keduanya mendongkol dan penasaran tanpa berdaya sama sekali. Diam-diam Gio Kielang dan Wu Chiesiang berusaha mengerahkan tenaga dalam mereka, guna membuka totokan pada tubuh mereka. Tetapi totokan yang dilakukan oleh si pengemis Kiesieto ini terlalu hebat, sulit untuk dibuka hanya mempergunakan tenaga dalam mereka. Berulang kali Gio Kielang dan Wu Chiesiang telah berusaha untuk dapat membuka totokan itu, tetapi apadaya mereka, bukannya totokan itu terbuka, malah telah membuat jalan darah mereka seperti bergolak hebat, meti mereka jadi berkunang-kunang. Kiesieto telah menjatuhkan dirinya di kursi duduk terlentang dengan sikap yang angkul. Paling tidak kalian akan mampus katanya dengan suara rengejek. Dan juga, kalian akan mengetahui siapa sebenarnya diriku dan setelah berkata begitu, Kiesieto tertawa tergelak-gelak. Bukan main mendongkolnya Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Namun mereka benar-benar dibuat tidak berdaya dalam keadaan tertotok itu. Coba kalau mereka dalam keadaan bebas, niscaya mereka telah menerjang pengemis itu untuk mengadu jiwa. Sedangkan Kiesieto telah menoleh ke arah pintu menepuk tangannya. Segera masuk seorang lelaki setengah umur dengan sikap menghormat. Ada perintah apa? Taijin tanyanya dengan suara takut-takut. Panggil Siegie dan Ngkogie seru si pengemis tersebut dengan suara yang angkuh dan mengandung nada memerintah. Baik Taijin, perintah segera dijalankan kata orang setengah umur itu, segera dia telah membalikan tubuhnya dan berlalu. Sedangkan hati Gio Kielang dan Wu Chiesiang semakin heran saja, sebab kejadian ini benar-benar penuh diliputi tanda tanya. Bayangkan saja, betapa pengemis yang kumal dan pakaiannya begitu dekil, telah dipanggil dengan sebutan Taijin, sebutan menghormat untuk seorang pembesar negeri, maka siapakah sebenarnya pengemis ini? Sedang di hati Gio Kielang dan Wu Chiesiang diliputi tanda tanya begitu, tampak bergegas telah memasuki ruangan tersebut dua orang lelaki bertubuh tinggi besar. Muka mereka garang sekali. Ada perintah apakah Taijin tanya kedua orang itu sambil menekuk lutut mereka di hadapan si pengemis. Sia Gie dan Ngo Chiesiang telah menghadap patahkan kaki kedua orang itu perintah si pengemis. Baik Taijin tampak Sia Gie dan Ngo Chiesiang telah bangkit berdiri dan menghampiri Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Tentu saja hati Gio Kielang dan Wu Chiesiang jadi mencelos. Mereka kaget bukan main mendengar sepasa NG kaki mereka ING indi patahkan. Sia Gie dan Ngo Chiesiang tanpa berkata apapun juga telah memegang kaki Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Tanpa ampun lagi mereka telah menekuk kaki Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Tak tulang kaki Gio Kielang dan Wu Chiesiang telah dipatahkan. Terdengar jeritan Gio Kielang dan Wu Chiesiang yang menyayatkan hati. Kau mau bicara atau tidak, heh bentak si pengemis dengan suara yang tawar, disertai oleh suara tertawa mengejeknya Gio Kielang dan Wu Chiesiang menderita kesakitan yang bukan main. Tetapi tidak sepatah perkataan juga yang mereka ucapkan. Hanya mati mereka yang memandang ke arah si pengemis dengan sorot mengandung dendam. Cepat sekali si pengemis mengangkat tangannya. Patahkan kaki mereka yang sebelahnya lagi perintahnya tanpa mengenal kasihan sedikit pun juga. Gio Kielang dan Wu Chiesiang jadi kebingungan juga, kalau sampai kedua kaki mereka telah dipatahkan, niscaya mereka merupakan orang cacat yang tidak akan berdaya apa-apa. Tetapi Xie Gie dan Ngo Chiesiang telah mengiakan perintah pengemis itu, tanpa sungkan-sungkan mereka telah mematahkan kaki kanan dan kiri dari Wu Chiesiang dan Gio Kielang. Kembali Gio Kielang dan Wu Chiesiang menjerit dengan suara menyayat hati. Juga keringat telah mengalir keluar dari kening dan tubuh mereka. Tampaknya mereka menderita kesakitan yang bukan main. Kalian masih tidak mau bicara siapa kalian sebenarnya dan murid siapa hentak si pengemis dengan suara yang tawar. Dengan mengerang menahan rasa sakitnya Gio Kielang dan Wu Chiesiang mengawasi ke arah si pengemis. Tetapi Gio Kielang sudah tidak bisa menahan kemarahan di hatinya. Kau pengemis busuk, jernbel jahat teriaknya. Kalau memam, Tian menghendaki aku bisa meloloskan diri dari tanganmu, maka biarpun kau berada di ujung lautan, tetap akanku kejar jadi kau berharap bisa membalas dendam ejek si pengemis Kiesieto. Hahaha, jangan harap dan setelah berkata begitu, Kiesieto telah mengangkat tangannya lagi. Putuskan ke sepuluh jari kaki mereka masing-masing perintahnya. Baik sahut Ngo Gie dan Sie Gie. Keduanya juga telah mencabut keluar pedang mereka masing-masing. Tentu saja Gio Kielang dan Wu Chiesiang merasakan jantung mereka tergoncang keras, karena kekejaman yang tengah dilakukan oleh si pengemis Kiesieto ini keterlaluan sekali. Tetapi Sie Gie dan Ngo Gie tanpa sungkan-sungkan dan tanpa berkata juga, dengan muka yang memancarkan sikap yang kejam telah menarik kaki Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Bergantian mereka telah menabas putus ke sepuluh jari Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Gio Kielang dan Wu Chiesiang jadi meraung dengan suara yang keras. Mereka menderita kesakitan yang bukan main. Masih kalian tidak mau menjelaskan berasal dari mana, siapa guru kalian, dan mau apa mengumik diri ku tanya si pengemis lagi. Gio Kielang dan Wu Chiesiang tetap saja tidak menyahuti, mereka mengerang-gerang menderita kesakitan yang bukan main. Darah juga telah mengucur deras sekali dari kesepuluh jari kaki mereka yang telah tertabas putus dan kutung itu. Baiklah kata Kiesieto dengan suara yang jengkel, karena dia tidak bisa menundukkan kedua orang tawanannya ini. Tabas kesepuluh jari tangannya masing-masing perintah si pengemis. Sie Gie dan Ngo Gie telah mengiakan lagi. Segera juga kesepuluh jari tangan dari Gio Kielang dan Wu Chiesiang telah ditabas putus. Keadaan Gio Kielang dan Wu Chiesiang benar-benar menyedihkan sekali. Tetapi mereka tetap tabah dan juga berkeras hati tidak mau membuka mulut. Kiesieto jadi tambah manggel, dengan cepat dia memerintahkan mengutungkan kedua kaki Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Malah sampai kedua tangan Gio Kielang dan Wu Chiesiang telah ditabas putus sebatas lengan. Inilah suatu penyiksaan yang keterlaluan sekali, yang terlampau kejam. Dengan sendirinya, Gio Kielang juga tidak bisa menahan rasa sakit yang dideritanya dia pingsan tidak sadarkan diri. Begitu juga Wu Chiesiang, dia telah pingsan belakangan. Kiesieto bukannya merasa kasihan malah telah tertawa tergelak-gelak. Ambil air dan siram muka mereka perintahnya. Sia Gie mengiyakan dan cepat-cepat membawa air satu ember. Disiramkannya ke muka Gio Kielang dan Wu Chiesiang. Kedua orang ini yang telah menjadi cacat dan menderita kesakitan yang hebat telah tersadar. Apakah kalian tetap akan keras kepala tidak mau membuka mulut? Tegur si pengemis Kiesieto dengan suara yang mengejek. Tidak sahut Gio Kielang dengan sikap penuh kemurkaan yang sangat. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Janganlah kau harap bisa mengorek keterangan dari mulutku dan setelah berkata begitu, Gio Kielang malah membuang ludah. Rupanya Gio Kielang mengambil sikap begitu, karena dia berpikir bahwa dirinya sekarang telah menjadi cacat. Maka dari itu kepalang tanggung, biarpun dia hidup semuanya sia-sia belaka. Itulah sebabnya telah membuat Gio Kielang tidak takut mati dan dekat. Wu Chiesiang juga mempunyai penderian yang sama dengan Gio Kielang. Cepat sekali dia telah mengempos semangat dan tenaga dalamnya untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya itu. Kiesieto rupanya jadi murka bukan main, sebab dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali mengandung kemarahan. Cepat bukan main tangannya telah mengisyaratkan untuk membunuh kedua orang tawanannya. Ngkogie dan Siegie telah mengerti isyarat yang diberikan pengemis itu. Pedang mereka tahu-tahu telah melayang, dan telah menumbles punggung Gio Kielang dan Wu Chiesiang, sampai menembus ke ulu hati dan ke dada mereka masing-masing, darah juga munkrat bagaikan air mancur belaka. Jiwa Gio Kielang dan Wu Chiesiang telah melayang dengan penasaran tanpa mereka bisa memberikan perlawanan sedikit pun, penasaran sekali. Pengemis Kiesieto telah tertawa tergelak-gelak dengan suara yang tawar. HMM dua orang ini telah dapat dilenyapkan lagi gumam pengemis itu sambil mengulurkan tangannya membuka topi tudungnya. Melemparkan ke atas lantai. Juga tangannya telah meraba mukanya maka segera kulit mukanya itu telah terlepas. Ternyata pengemis ini telah memakai topeng pada mukanya, menyamar dengan kerok yang sempurna sekali. Begitu kulit topeng tersebut terbuka, terlihatlah wajah seorang pemuda yang cakap bukan main, yang tidak lain dari Tan Kengken. Sambil mengantongi kulit topengnya itu ke saku bajunya, Tan Kengken telah tertawa tergelak-gelak. Dia hanya berkata seperti mengumam kepada dirinya sendiri, HMM orang ini dua-duanya telah mampus, sekarang yang tinggal hanya Tang Lan Hoa dan si Buntung, kakek berkaki Buntung itu. Kalau memang Tang Lan Hoa bisa sembuh dari lukanya, Nis Chaya akan mempunyai kesempatan mengacaukan rencanaku. Lebih baik, besok malam Tang Lan Hoa dan si Buntung juga ku selesaikan jiwa mereka, hahaha setelah tertawa tergelak-gelak itu, Tan Kengken telah mengibaskan tangannya memerintahkan si Ye Gie dan Ngo Gie untuk membereskan mayat Giyok I Alang dan Wu Chie Siang. Keadaan Tang Lan Hoa semakin parah saja, racun yang mengendap di dalam tubuhnya telah bekerja pula. Tadinya memang si Buntung telah menghisap racun itu, sehingga untuk sementara waktu itu racun itu tidak bekerja pula, namun setelah berselang sesaat, seluruh tubuh dari orang si Tang itu mulai kehitam-hitaman lagi, sebab racun mulai bekerja lagi. Dengan sendirinya si Buntung waktu melihat keadaan demikian, membuatnya jadi gelisah bukan main, dia sampai mengawasi dengan penuh kebimbangan. Apalagi orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yaitu Wu Chie Siang dan Giyok I Alang masih juga belum datang. Tentu saja hal ini membuat si Buntung yang kebuakan seorang diri. Apalagi kalau diingatnya, dia harus cepat-cepat dapat mengubur mayat dari kacungnya, juga mengurusi Tang Lojie ini yang tengah menderita luka yang begitu berat. Waktu berjalan terus, Seng Fajar telah tiba dan tetap saja Giyok I Alang masih belum datang kembali ke kamar ini. Begitu pula Wu Chie Siang tetap tidak terdengar kabar beritanya. Sampai akhirnya menjelang malam hari lagi, tetap saja kedua orang itu belum juga kembali. Si Buntung telah memutuskan, kalau sampai besok pagi Giyok I Alang dan Wu Chie Siang belum juga kembali, maka mayat kacungnya itu harus segera dikuburnya, karena dia melihat mayat kacungnya itu tidak lama lagi akan segera membusuk. Waktu Tang Lan Hoa tengah pingsan tidak ingat orang lagi, si Buntung kembali memeriksa mayat kacungnya itu dengan penasaran. Waktu dia melihat kacungnya ini tetap tidak terdapat luka yang menyebabkan kematiannya itu, dia teringat sesuatu. Cepat-cepat diperiksa wajah kacung ciliknya itu, yang agak kehitam-hitaman. Dia memeriksa seluruh bagian muka dari mayat kacungnya itu. Dan betul saja, apa yang dipikirkannya itu telah terbukti. Ternyata yang membawa kematian kacungnya itu disebabkan oleh luka yang kecil sekali, setitik hitam di dekat keningnya di atas alis sebelah kanan. Mungkin juga kacungnya ini telah dibokong oleh serangan semacam senjata rahasia yang terdiri dari jarum yang halus dan beracun. Betapa murkanya si Buntung, dia sampai mengeprak lantai kamarnya. Batu lantai itu gempur oleh tepakan tangannya tersebut cepat sekali dia mengambil pisau untuk mengorek luka pada kening kacungnya itu. Benar saja, dia bisa melihat ujung dari sebatang jarum yang halus sekali. Dengan hati-hati, dia telah mengeluarkan jarum kecil itu dari kening Mingjie. Dengan mempergunakan secari kain, ia telah menarik keluar jarum tersebut, dan diperhatikannya baik-baik, ternyata jarum itu terbuat dan emas murni, tetapi biarpun sudah mengendap lama di dalam luka di kening Mingjie tetap saja emas itu bersinar terang. Hati si Buntung segera teringat seseorang. Dilihat dari senjata emas yang berbentuk jarum, yang telah menghabisi jiwa kacungnya itu dia teringat kepada seseorang yang selalu mempergunakan jarum emas beracun sebagai senjatanya. Keringat dingin tanpa terasa telah mengalir keluar dari keningnya. Apakah, apakah dia juga turun ke gelanggang pulagu Mamsi Buntung dengan suara yang semir dan mengandung keraguan? Dia tampaknya ragu-ragu sekali melihat keadaan demikian, biarpun dia teringat kepada seseorang, toh juga dia tidak berani memastikannya. Namun karena kacungnya terbinasakan itu tak memberikan perlawanan, dia jadi teringat kepada orang itu, yang memang kebiasaannya membokong dengan senjata andalannya itu cepat-cepat si Buntung telah meneliti senjata jarum itu. Diam-diam matanya memancarkan sinar ngeri dan bercampur murka. Biar bagaimana kacungnya itu sangat disayangnya, maka dari itu, dengan kematian kacungnya itu, membuat dia berduka serta sakit hati. Berulang kali si Buntung telah menghela nafas. Di saat itu telah menjelang tengah malam, dan di antara suara desirangin malam, terdengar desirangin yang deras. Si Buntung ketika mendengar desirangin yang agak aneh itu jadi terkejut tetapi belum lagi dia bisa berbuat apa-apa, belum lagi sempat berpikir, maka kertas jendelanya telah kena ditomblos oleh sebutir batu yang diikat oleh secari kain. Cepat-cepat si Buntung telah mengambil batu terbungkus kain yang telah jatuh di lantai kamarnya itu, dia cepat-cepat membuka lipatan kain yang dipakai membungkus batu itu. Ternyata kain tersebut merupakan sepucuk surat, dan surat ini datangnya dengan kera begitu, sama saja seperti juga surat kaleng, karena surat itu dikirimkannya hanya mempergunakan sebutir batu belaka, menunjukkan bahwa orang yang mengirimkan surat kaleng itu tidak mau berjumpa dengan si Buntung. Dengan hati yang kergoncang keras, si Buntung membacanya, sudah dua hari kau menantikan kembalinya kedua kawanmu, bukan? Bagus! Kali ini kau tidak perlu gelisah lagi, karena kedua kawanmu ini telah kukirim pulang, tetapi ke neraka. Juga mayatnya kukirim kepadamu, untuk kau urus penguburannya. Dan tunggu saja giliranmu, karena tak lama lagi pasti tiba giliranmu itu, sabar saja. Dari, orang yang tidak senang dicampuri urusannya. Membaca surat itu, tubuh si Buntung jadi gemetaran saking murka. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia telah mencelat keluar dari jendela kamarnya itu. Waktu sampai di luar kamarnya, di pekarangan rumah penginapan tersebut, dia melihat tidak terdapat seorang manusia pun juga yang bisa dijumpainya, hanya angin malam yang berhembus dingin. Juga di pekarangan itu sudah tidak terdapat tamu-tamu dari rumah penginapan ini, karena mungkin juga tamu-tamu lainnya telah menyelimuti tubuh mereka menghindarkan hawa udara yang dingin dan tengah bermimpi di dalam kamar masing-masing dan diranjang masing-masing pula. Keadaan sunyi sekali, karena hari sudah terlalu larut malam. Di antara dasir angin itu, tiba-tiba Matusi Bunum telah melihat sesuatu. Apa yang dilihat si buntung membuat hatinya jadi tergoncang bukan main. Dua sosok tubuh terbujur di atas tanah tanpa bergerak. Hati si buntung berdebar keras, hatinya tergoncang dan sepasang matanya dipentang lebar-lebar untuk mengawasi lebih jelas. Tetapi begitu dia dapat melihat apa yang ada di hadapannya, yaitu dua sosok tubuh yang rebah dalam keadaan tidak lengkap, kaki tangannya yang telah buntung, dia jadi mengeluarkan seruan tertahan. Apalagi setelah si buntung mengenali bahwa kedua sosok tubuh yang sudah tidak lengkap itu tidak lain dari Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang. Dengan sendirinya si buntung merasakan seperti juga dirinya disambar petir. Dengan cepat dia telah memeriksa keadaan kedua mayat yang sudah tidak lengkap. Malah saking murka dan juga duka bukan main, si buntung telah menangis menggerung-gerung. Setelah puas menangis, dia mengangkat tubuh Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang yang sudah tidak lengkap dan menjadi mayat dengan sepasang mat mendelik lebar-lebar, seperti juga kedua orang ini binasa dalam keadaan penasaran sekali. Direbahkannya mayat Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang di atas lantai, di samping mayat kacungnya, yaitu Ming Jiei. Setelah meletakkan kedua sosok matat itu, maka si buntung duduk termenung seorang diri. Dia merasakan sekarang, betapa musuhnya benar-benar biadab sekali orang-orangnya, sahabat-sahabatnya telah dibabat habis satu persatu. Dia telah kehilangan kacungnya, dan sekarang menyusul Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang yang telah terbinasa. Sedangkan Tang Lan Hoa juga tengah terluka parah keracunan. Jiwanya masih belum ketentuan, karena dia bisa selamat dan bisa juga lukanya itu menyebabkan dia binasa dengan menyedihkan. Tetapi kenyataan yang ada membuat si buntung jadi mempunyai harapan yang tipis sekali mengharapkan kesembuhan dari Tang Lan Hoa, karena dia nampaknya sudah gawat bukan main keadaannya, dan juga luka keracunannya semakin berat. Berulang kali si buntung telah menghela nafas dalam-dalam. Dia juga telah mengucurkan air matah, tidak hentinya. Biar bagaimana tetap saja si buntung penasaran, namun sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terutama membalaskan dendam sahabat-sahabatnya ini. Namun sekarang lawannya telah membuktikan bahwa lawannya itu jauh lebih kuat. Satu persatu kacung, sahabat dan juga Tang Lan Hoa telah dirubuhkan. Maka dari itu si buntung cuma mengambil keputusan dekat, bahwa dia akan tetap dengan pendiriannya, yaitu mencari musuhnya, guna menempurnya. Walaupun dia harus mengorbankan jiwa dan mengadu jiwa dengan lawannya, tetap saja dia akan mencari musuhnya itu, menyelidiki siapa sebenarnya yang telah membunuh kacungnya itu. Walaupun dia telah dapat menduga seseorang karena melihat jarum mas yang telah merenggut nyawa kacungnya itu. Tetapi ini pun belum dapat dipastikan tetapi yang membuatnya jadi tambah bingung adalah kematian Giyok I Alang dan Wu Chiai Siang. Entah siapa yang telah turun tangan membunuh kedua sahabatnya itu. Inilah yang telah membingungkan benar hati dari si buntung. Juga yang membuatnya jadi ragu-ragu, dia telah berpikir dua kali untuk mencari dan menyelidiki siapa musuhnya, lalu menerjangnya. Kalau sampai dia terbunuh juga di tangan lawannya, siapakah yang akan menyiarkan segala peisolan tersebut? Bukankah orang-orang gagah tidak ada yang mengetahui kejadian seperti ini? Tetapi untuk tidak membalaskan saki hati sahabat-sahabatnya itu, juga hati si buntung tidak lega. Biar pun toh kenyataannya dia bermaksud untuk mengumpulkan orang-orang gagah agar menyelidiki peristiwa ini, tetap saja hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi dirinya. Lawannya berada di tempat gelap, karena si buntung sampai detik ini tidak mengetahui siapa lawannya yang sebenarnya. Sedangkan dirinya sendiri berada di tempat terang, lawannya telah mengetahuinya, sampai mengirimkan mayat kacungnya, mengirimkan pula mayat dari Giyok I Alang dan Wu Cies yang ke kamar di rumah penginapannya ini. Benar-benar si buntung jadi diliputi oleh keraguan yang sangat. Untuk sementara waktu dia belum bisa mengambil keputusan yang dirasa tepat. Sedang si buntung termenung begitu dengan pikiran yang kalut dan tidak tenang, penuh kebimbangan, maka terdengar Tang Lan Hoa merintih denaan suara yang lirih sekali, menunjukkan bahwa orang si tang tersebut tengah menderita kesakitan yang hebat. Rupanya racun yang mengendap di tubuhnya telah bekerja pula dengan keras, sehingga membuat dia jadi menderita sekali si buntung yang melihat nasib kawannya ini yang begitu tersiksa, benar-benar jadi tidak tega. Tetapi apa yang bisa dilakukannya? Sedangkan dia hanya mengerti ilmu silat belaka, dia hanya mengerti kera berkelahi, namun tidak mengerti ilmu pengobatan. Bagaimana dia bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Tang Lan Hoa? Apalagi penyakit yang diendap ini merupakan keracunan. Inilah yang lebih sulit lagi. Berulang kali si buntung telah menghela nafas dengan air matuh bercucuran melihat nasib kawannya itu, dia hanya bisa melihat saja. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain berdiam di tepi pembaringan untuk memandangi keadaan kawannya tersebut. Dilihatnya wajah Tang Lan Hoa sudah mulai kehitam-hitaman dan sebentar lagi pasti dia tidak tahan untuk mempertahankan hidupnya. Nyawanya pasti akan terbang meninggalkan raganya itu, yang telah penuh oleh amukan racun-racun yang ganas dan berbagai macam. Sebetulnya telah berpikir juga di dalam ingatan si buntung, bahwa dia tidak tega melihat penderitaan Tang Lan Hoa dan bermaksud akan menghabiskan saja nyawa kawannya ini, agar tidak terlalu menderita lebih lama lagi. Namun dia tidak berdaya sama sekali, karena biar bagaimana dia tidak tega untuk membunuh kawannya ini. Tang Lan Hoa merintih terus-menerus tidak hentinya, sebab dia benar-benar terlalu menderita. Malah Tang Lan Hoa telah mengigau tidak keruan, dia juga tidak hentinya menyebut-nyebut nama Wuchies yang berulang kali. Air mati si buntung tidak bisa ditahan-tahan lagi, dia terharu sekali. Malah si buntung yang seumur hidupnya belum pernah menangis dan tidak pernah jari menghadapi maut, menerima kenyataan seperti ini telah membuatnya jadi menangis menggerung-gerung. Sedangkan Tang Lan Hoa sendiri masih terus juga merintih tidak hentinya. Orang si tang ini berada dalam malam setengah sadar dan tidak. Terkadang dia melihat si buntung yang berada di samping pembaringannya dan sering juga dia memanggil-manggil si buntung dengan sebutan loheng yang berulang kali. Hal ini menambah kedukaan pada diri si buntung. Dikala si buntung tengah memandangi Tang Lan Hoa yang sedang meregang nyawa itu, karena racun semakin menghebat mengamuk di tubuhnya, tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara langkah kaki yang ringan bukan main. Darah si buntung jadi meluap naik ke kepala. Biarlah aku mengadu jiwa, lebih baik aku binasa juga, daripada yang lainnya telah binasa dan hanya aku seorang diri yang masih hidup pikirnya di dalam hati. Karena berpikir begitu, cepat-cepat si buntung penuh kemurkaan telah menghampiri ke arah jendela karena dia telah menyangkanya bahwa yang datang menyatroninya pasti kawannya juga, yang telah mencelakai kawan-kawannya itu. Si buntung telah berjongkok di dekat jendela, dia mengawasi ke arah luar dengan sikap dan sinar metu yang beringas. Dengan sendirinya, sorot metu itu mengandung hawa pembunuhan juga. Suara langkah kaki di atas genting terdengar semakin jelas. Dengan penuh kemurkaan, metu si buntung tidak berkedip mengawasi keluar. Dia sudah memutuskan dengan dekat, begitu orang yang berada di atas genting itu melompat turun, dia akan segera menyergapnya. Rupanya orang yang berada di atas genting tidak mengetahui di bawah telah ada orang yang sedang menantikan dirinya sebab tidak lama kemudian tampak dari atas genting itu telah melompat turun dengan kegesitan yang bukan main serta ringan sekali. Di saat seperti inilah, dengan dekat dan dengan mengeluarkan seruan murka, si buntung telah mempergunakan sepasang tangannya untuk menekan lantai, tubuhnya telah mencelat cepat sekali, dia telah menubruk ke arah orang yang baru melompat turun itu dengan membarenginya juga mempergunakan kedua tangannya untuk menghajar melancarkan serangan yang hebat. Tentu saja orang yang baru melompat turun dari atas genting itu jadi terkejut bukan main, karena tahu-tahu ada sesosok tubuh yang telah mencelat ke arahnya melancarkan serangan hebat. Juga orang itu merasakan betapa serangan dari orang yang membokongnya itu mengandung tenaga serangan yang bukan main. Namun orang yang baru turun dari atas genting itu memang memiliki kepadaian yang tinggi membuatnya biarpun dia diserang mendadak begitu, poh kenyataannya dia tidak menjadi panik dan gugup. Dengan tenang tubuhnya telah melejit ke samping kiri, bagaikan mundur ke belakang beberapa tindak membarengi mana kaki kanannya telah menyepak ke arah kempolan si buntung dengan tendangan yang mengandung tenaga dalam yang tinggi sekali. Hal ini memaksa si buntung mau tak mau harus menarik pulang serangannya dan dia juga telah melompat mundur agar dirinya juga tidak celaka disebabkan tendangan orang itu. Di saat itulah, orang yang baru turun dari atas genting yang telah berhasil mengelakkan serangan yang dilancarkan si buntung telah berseru, Omitohut. Omitohut. Sabar Pin Cheng datang kemari bukan untuk mencari urusan mendengar orang menyebut-nyebut Omitohut berulang kali, dengan sendirinya si buntung jadi terkejut sekali karena dia segera dapat menerka bahwa orang yang baru datang ini pasti seorang Hweshyo. Cepat-cepat si buntung telah mementang matanya lebar-lebar mengawasi orang itu. Benar saja, dihadapannya berdiri seorang Hweshyo berusia di antara 50 tahun, wajah Hweshyo itu sabar sekali. Sepasang alis si buntung jadi mengkerut dalam-dalam. Siapakah taisu tegur si buntung dengan suara mengandung keheranan yang sangat? Mengapa datang mindik-mindik begitu si pendeta tidak segera menyahuti, tampaknya dia ragu-ragu. Namun biarpun begitu, diatoh telah merangkapkan serasang tangannya. Pin Cheng lewat di tempat ini tidak bermaksud jahat terhadap siapapun juga katanya kemudian dengan suara yang sabar dan wajah yang welas asih. Percayalah. Pin Cheng tidak mempunyai maksud jahat terhadap siapapun juga lalu mengapa taisu mengambil jalun di atas genting penduduk tegur si buntung dengan sikap bercuriga terus si pendeta jadi tambah ragu-ragu. Katakanlah taisu desak si buntung yang bertambah curiga. Apa maksudmu mengambil jalan di atas genting penduduk sebetulnya sahut si pendeta dengan sikap yang masih ragu-ragu. Pin Cheng sebenarnya sedang mencari seseorang siapakah orang yang sedang taisu cari itu tegur si buntung. Percuma, kau tidak akan mengenalnya, Lung Hyong, orang gagah tua kata si pendeta yang jadi tidak senang dirinya didesak begitu, juga kera bertanya dari si buntung memang tidak sopan. Siapa tahu aku mengenalnya apakah perlu pin Cheng sampai menyebutkan nama orang itu untuk Lung Hyong. Tanya si pendeta yang jadi tersinggung bukan main. Ia menyahuti si buntung tegas. Tetapi percuma saja kata si pendeta sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, biarpun dia tersinggung dan mendongkol didesak begitu rupa oleh si buntung, namun dia masih bisa bersikap sabar. HMM tidak. Biar bagaimana kau harus menyebutkan dulu siapa orang yang sedang kau cari itu, sebab bisa saja kau mempunyai alasan sedang mencari orang, padahal kau sedang mengintai diriku. Hah pendeta itu terkejut. Kenapa terkejut untuk apa pin Cheng mengintai Lung Hyong tegur pendeta itu? Siapa tahu muka pendeta itu jadi berubah merah, rupanya dia jadi gusar. Si buntung tertawa dingin. Siapa tahu hati orang, bukan tanya si buntung lagi. Tetapi yang jelas pin Cheng tidak bermaksud jahat terbadap siapapun juga tetapi sudah tadi ku katakan, hati orang sukar untuk diterkak kurang ajar sekali kau melihat washiu itu gusar. Si buntung telah tertawa dingin. HMM, rupanya taisu memang mencari-cari alasan belaka bahwa kau sedang mencari seseorang, padahal memang taisu tengah menyelidiki keadaan diriku kata si buntung dengan suara mengejek. Washiu itu jadi tambah gusar, dia telah membentak dengan suara yang agak keras, sebetulnya yang pin Cheng cari adalah seseorang yang memiliki lama besar dan gelaran yang harum. Kalau kau mendengarnya, pin Cheng takut kalau-kalau kau akan mati disebabkan terkejut katakan siapa orang itu desak si buntung dengan suara yang tawar. Dia bernama Tang Lan Hoa Sahut Si Hwas Hiu. Hah sekarang giliran si buntung yang jadi kaget setengah mati. Kenapa kau terkejut sekarang giliran si Hwas Hiu yang bertanya begitu dengan ada yang mengejek, dia mempergunakan perkataan si buntung. Kau, apa maksudmu mencari Tang Lan Hoa Tegur si buntung yang jadi tambah curiga saja melihat keadaan demikian rupa? HMM, orang si Tang itu adalah kawanku, dia telah terluka oleh serangan seorang iblis, dan perlu cepat-cepat pin Cheng menolongnya sahut si Hwas Hiu. Benarkah perkataanmu itu tanya si buntung jadi kaget bercampur girang? Si pendetat telah menganggukkan kepalanya beberapa kali. Ya kalau begitu, kalau begitu orang si Tang itu berada di dalam kamar. Tai Su boleh cepat-cepat menolongnya, karena Tang Lojie tengah terluka parah kata si buntung. Si Hwas Hiu juga telah berubah mukanya memperlihatkan ketegangan yang bukan main. Cepat! Kalau terlambat racun iblis itu akan menjelar ke jantungnya, tentu bisa membawa kematian bagi dirinya seru si Hwas Hiu. Sudah dua hari aku putar kota mencari-carinya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sian Jai! Sian Jai! Rupanya Hu Chou masih melindungi dan setelah berkata begitu, cepat-cepat si Hwas Hiu telah mengikuti si buntung melompat masuk ke dalam kamar. Saat itu Tang Lan Hoa tengah mengerang-gerang dengan suara yang lirih dan seperti juga dia menderita kesakitan yang bukan main. Tanpa dipersilahkan lagi, si Hwas Hiu telah menyerbu ke dekat pembaringan. Cepat-cepat dia memeriksa keadaan Tang Lan Hoa, mukanya jadi berubah pucat memperlihatkan ketegangan dan kepalanya yang gundul itu telah digeleng-gelengkan berulang kali, seperti juga dia melihat keadaan Tang Lan Hoa benar-benar telah parah benar.